Oke, kasus FINA, sebaiknya Jaksa jangan melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri, sebaiknya Jaksa mengembalikan berkasnya berulang-ulang bila perlu. Karena kalau VG diadili, dan kalau nanti VG dinyatakan bersalah, maka akan ada dua putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAB yang berbeda. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi tahun 2024 di BAP disebutkan 2 dari 11 ini, yaitu yang DEP dikatakan fiktif, dan pertentangan kan? Pertentangan yang kedua tahun 2016 disebutkan bahwa VG ini adalah pelaku kata para saksi, tapi di BAP 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa VG bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan tidak ada pelaku yang fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di tahun 2016 disebutkan 2 DPO inilah yang mengantarkan mayanya ke playover, ikut memerkosa, tapi di 2024 disebutkan fiktif. Jadi kalau kasus VG diadili, akan menimbulkan semakin buram, semakin pertentangan kasus. Jadi mendingan kejaksaan meminta agar tahun kasus 2016 disini diulang, diperiksa, bahkan kami minta agar dibentuk tim pencarian fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Membawa VG pengadilan bukan membuat persoalan menjadi jelas, malah akan menimbulkan putusan pengadilan yang saling bertentangan nanti. Menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Itu saja. Bang, musiknya boleh matikan bentar bang, kecilin gitu. Izin ya bang? Iya, kenapa bang? Bang Hotman, kalau kemunculan VG Cianjur, bang Hotman, gimana tanggapannya kemunculan VG Cianjur yang klarifikasi itu bang? Saya tidak mau komentar apapun, saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan, 5 terpidana mengatakan, bukan PG pelakunya, hanya satu yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik. Tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri. Jadi, saya tidak begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024. Karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Bang, gimana tanggapannya soal Presiden Jokowi tidak menggubris pendapat apa? Tanya aja beliau. Kecewa juga nggak sih bang? Tanya aja beliau. Siapa yang tidak kecewa? Kecewa lah. Ini kasus tidak bisa lagi dibongkar kalau hanya dengan jalur KUHAB. Kalau hanya dengan jalur persidangan PG. Tidak akan terbongkar. Satu-satunya harus dibentuk tim pencari pangta dari universitas kalau memang mau ditemukan pelaku sebenarnya. Membawa kasus PG buru-buru ke persidangan itu hanya taktik agar kasus ini seolah-olah sudah selesai. Padahal masyarakat semakin bingung. Karena nanti akan ada dua putusan pengadilan yang saling bertentangan. Kalau PG Cianju sendiri menurut abang perlu diperiksa polisi nggak? Saya tidak mau komen soal itu. Ya bang kan kemarin si domprak peladilan di cancel. Di cancel. Di cancel nih bang. Tanggapan abang sebagai. Tunggu di cancel. Tunggu di tunda. Tunggu di tunda. Tunggu di tunda. Itu kalau belum hadir. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Katanya bukti-bukti kurang lengkap. Nggak apa bagaimana bang? Baru ditunda belum ada putusan. Jadi tunggu aja dulu. Tapi Polda Jabar siap nggak menurut abang? Saya nggak tahu. Tanya Polda Jabar dong. Katanya Pak. Kali lagi. Membawa kasus PG ke persidangan. Tidak membuat kasus PG menjadi terang-benerang. Malah menjadi semakin semraut. Karena kalau kasus PG dibawa ke persidangan. Berarti akan ada dua berkas BAP yang saling bertentangan. Yaitu BAP tahun 2016. Dan BAP tahun 2024. Dua BAP yang bertentangan. Bakal ada dua putusan pengajian yang bertentangan. Maka kasus ini akan semakin kacau beliau. Kacau balau. Jadi jangan. Saya mohon kepada kecaksaan. Agar jangan begitu saja menerima pelimpahan perkas perkara dari penyidik. Minta di BAP ulang semua terpidana ini. Minta diperiksa ulang saksi-saksi yang. Yang meragukan. Misalnya ada saksi mengatakan di malam-malam bisa melihat 100 meter. Itu tidak masuk di akal. Jadi. Mentargetkan PG agar segera diponis. Adalah strategi yang kurang tepat. Itu menciderai pendengganmu. Bang tadi kan apa bilang. Lima dari tujuh terdakwa mengakui tidak mengenal PG. PG yang tertangkap sekarang. Lima dari terpidana. Di dalam BAP 2024. Menyatakan bukan PG pelakunya. Anggap. Satu mengatakan PG pelakunya. Jadi lima lawan satu. Bang. Anggap bang. Kalau memang benar salah tangkap. Menurut bang sebagai kuasa hukum. Atau pakar hukum melihatnya apa sih bang yang terjadi kepada masyarakat. Justru karena tidak tahu saya apa yang terjadi. Makanya harus dibentuk tim pencari fakta. Kalau misalnya benar salah tangkap. Akankah masyarakat tidak percaya dengan kepolisian bang? Sekarang ini sudah rakyat sangat kecewa. Hanya itu jawaban saya. Sangat kecewa. Makanya sangat diharapkan Pak Jokowi. Walaupun ini menyangkut rakyat miskin. Menyangkut para buru bangunan. Apa salahnya sih Pak Jokowi berani membentuk tim pencari fakta. Dari para profesor hukum pidana dari universitas. Kasus PINA tidak bisa lagi dibongkar. Misteri sebenarnya hanya dengan jalur pemeriksaan. Melalui KUHAP atau Projustisia. Karena sepertinya yang dipokuskan hanya PG. Kalau PG dinyatakan bersalah. Maka BAP-nya bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kalau PG dinyatakan tidak bersalah. Sama juga berkas perkara saling bertentangan. Jadi akan ada dua putusan pengadilan. Yang berkas perkaranya. Yang BAP-nya satu sama lain bertentangan. Itulah namanya keadilan. Berkas PG kan dikembalikan oleh Kejari. Itu salah satunya Pak. Itu prosedur biasa itu. PESM 19. Pak bagaimana tanggapannya Rudiana muncul ke publik main badminton? Main badminton Pak. Pada hutbayangkan. Saya dari awal sudah mempertanyakan kelakuan dari Rudiana. Karena saya menghubungi dia. Tidak mau jawab. Tau-tau sekitar dua minggu lalu. Ada oklu mengaku. Tuhan dia minta agar kami sebagai kuasa hukum dari Rudiana. Tapi sepertinya seolah ada saraknya bahwa PG lah pelakunya. Dan kami tidak mau. Anehnya propam sudah memeriksa katanya tidak ada pelanggaran kode etik. Kalau tidak ada pelanggaran kode etik. Kenapa BAP 2016 bertentangan dengan BAP 2024? Pengakuan dari para terpidana yang Anda sudah pada saat diperiksa, diperlakukan yang tidak manusiawi. Itu harusnya diperiksa oleh propam. Tapi kayaknya propam pun tidak cukup. Bentuk di pencari fakta. Makasih. Katanya tersangka orang penting Bang. Tidak tahu. No comment. Makasih, yuk. Sudah. Oke. Makasih, Bang Hotman. Itu apa? Bang.